Bapak Bupati dan Wakil Kalimantar Taufiri, Akbar CBS, Pakai Tuhan minta untuk Bapak Bapa yang dipada Marianas Merekanserewan ini untuk bisa menyampaikan perpati dua kata. Karena mungkin kita bahkan dari-dạ equation yang belum pernah melihat Bapak Bapak Bupati dan Wakil Kalimantar Taufiri. Dengan Hormat saya bersyabila. Salam. Selamat malam untuk kita semua, kita patut mengunjungi syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya tidak pernah ada kesudahan, dan dalam kasih setia itu Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan tasiat, perbuatan-perbuatan di luar antar pikiran kami, sehingga hari ini saya dengan Nesau sebagai upati dan wakil upati terkini bisa berdiri dalam titik-titik besar ulang tahun ataput Partai Hanula yang ke-14. Karena itu kami sampaikan rasa hormat yang tinggi kepada Bapak Ketua DPD Partai Hanula, dan juga pengurus pusat baik Ketua maupun Sekretari dan Sekretari, yang sudah hadir, Pak Edison dengan Pak Dua, sebutan orang asing lagi untuk kita, dan juga semua karir dan pengurus yang sudah hadir, kami menyampaikan terima kasih. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini adalah, hukum tadi kita harus eminkan, karena tanpa Tuhan kita juga tidak bisa buat apa-apa. Itu yang kami alami dari hari ini, kami dua lengkap hadir, karena ada senyum dari Yawukimu untuk Partai Hanula. Dan ada sejar matahari yang akan terbit untuk Partai Hanula dari Kabupaten Yawukimu. Sebab Partai Hanula kami sampai ke terima kasih, pada waktu kami tidak berdaya, pada waktu kami tidak diakui, saya sendiri bukan pengurus Partai manapun. Pada waktu kami, orang masih timbang-timbang karena harus mendapatkan tujuh kursi, tetapi Partai Hanula dengan satu kursi berani mengambil keputusan untuk memberikan ini. Itu sebabnya Partai Hanula yang Pak Ubatin, Pak Ubatin, Pak Ubatin, kemanapun kita akan datang. Karena bahwa di sini datang beberapa hari yang lalu, saya baru datang tadi, tapi setelah ada pengurus yang kasih tahu kalau ada orang takut, saya langsung bisa gabung di sini untuk kita merayakan bersama-sama. Jadi itu rasa format kami yang tinggi, karena keputusan pertama itu menentukan. Yang lain bisa bertambah, saya kira kami bisa dapat aset-aset kursi itu. Tapi keberanian Partai Hanula luar biasa karena satu, tapi keberaniannya luar biasa. Dan itu bukan dalam hal itu saja. Yang kedua, untuk memperoleh suara juga basis Partai Hanula itu, kita menang 100% tidak DPT. Begitu. Jadi itu, di DPT juga itu tandanya baik untuk mereka bisa jaga basis. Nah itu, yang anggota DPR Hanula. Anggota DPR Hanula di Kabupatennya Hukimun cuma satu, dan dia juga bekerja maksimal di basis, sehingga kami bisa mencapai pada titik itu. dan yang lain adalah dalam segala keputusan hari ini, pertama sekali kami dulu memperkenalkan diri di tempat ini, tempat yang kami datang dulu dapat, tahun ini. Memperkenalkan diri. Jadi, setelah kami tertinggi ini, percaya-nya kami belum berkenalkan diri, tapi kami juga hari ini, Hanula dulu dulu. Nah, kita berharap sampai 2024, ada hal yang baik di depan terjadi. Itu yang kita pikirkan. Karena itu, kami dengan segala kerendahan hati, menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Ketua. Pak Ketua ini, Hanula harus bangga punya Ketua Pak. Amin. Jadi, umatnya tidak membatu mobilnya saja, tapi lain-lainnya juga dia urus. Jadi, itu sudah, kita punya Ketua yang punya Ketua yang bilang gata begitu. Jadi, dukung beliau dengan baik. Mungkin itu. Bicara yang lain adalah, sebagai kesaksian, bicara Yahudimu adalah wilayah yang cukup luas. Dulu kita urus Daya Widaya, saya pikir hanya dari Daya yang dulu yang luas, tapi ternyata sekarang Yahudimu kita luas, ada 9 denominasi gereja, ada 12 suku, dengan B yang sangat luas sekali, ada 517 kampung, 668 DPS, dan 51 listrik. Untuk mengendalikan itu, kalau hitung-hitungan kalkulasi pembiayaan, itu bisa maka 50-60 miliar. Karena semua sebuah pesawat. Tapi di hadapan jemaat, kita teribadah jadi di hadapan jemaat. Tuhan telah membela kami, menolong kami, sehingga kami tidak sepada angka itu. Maka hanya di bawah minus, di bawah 5 miliar, kita bisa menyelesaikan dan memenangkan percayaan itu. Dan kesaksian itu hidup, karena tadi di sini, ibu, kakabat Tuhan bertobasnya. Menontonan lain-lain juga ya, dan mempunyai 172 ribu suara yang kami dapat tuh ring. Sehingga orang menggambang juga tidak ada jalan. 11,10 persen itu ring. Tidak ada jalanan. Kami tidak cepat dari sini, tambah ke sini sedikit dulu. Begitu-begitu tidak. Biasanya kan begitu, kan? Begitu-begitu tidak. Sehingga tidak ada alasan untuk orang membuka. Semua seri dan bagus. Itu mungkin sedikit kesaksian. Sehingga puluh-puluh si muda belajar, kita semua belajar, bahwa memang melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara seperti ini. Kadang-kadang orang bilang, politik itu kotor. Politik itu musuh. Terus siapa yang memainkan itu? Politik. Kemarin dalam debat kandidat, saya sebut nama Tuhan berulang-ulang. Teman-teman di sebelah kita. Terus di Facebook mereka tulis, Yesus itu Yesus Yahudi, kan mereka tulis. Saya bilang begini, kita dikasih waktu tiga menit setiap orang. Dalam tiga menit, kalau saya pakai satu detik, untuk sebut nama Tuhan Yesus, kenapa saya ini persalahkan? Kan anaknya punya waktu tiga menit, anaknya bisa pakai. Nah, sebenarnya cerita itu tidak penting. Tapi saya mau memberikan kita motivasi bahwa sebagaimana firman Tuhan tadi, sampai perjalanan ke depan, kadang-kadang muda, atau senior siapapun kita, mari mengibatkan Tuhan. Karena kami dulu sudah menghujikan dan melihat betapa besar pertolongan Tuhan di kekuatannya waktu ini. Gitu. Mungkin itu saja yang sebagai motivasi untuk kita. Terima kasih untuk ke-2BJ yang sudah hadir. Sudah saja dan anggota Dewan dari Kanura ada di sini, kita rekap sudah datang. Dan kita akan hukum terus bagi Tuhan. Kita akan datang bersama-sama bersama dengan Partai Kanura, karena ketika kami tidak punya pacar, ketika kami tidak punya cinta, Kanura yang memberikan kami cinta kasih. Itu saja dan saya dengan Syao sebagai, kita masih tunggu kalau sampai hari ini jam 12.00 teng, belum tetap TNK, maka tiga hari depan dan ketapa. Dengan demikian persoalan selesai dan kita tunggu berlantikan. Tapi kita juga bersyukur karena apapun belum resmi sampaikan kepada kami, tapi disampaikan di forum-forum lain bahwa beliau tidak mau TNK, itu berarti menolong kita dan kita juga harus perlukan dia sebagai pemimpin daerah dan putra daerah Pekuwa yang punya jawab saat dalam memikirkan itu. Kita saja menarik. Saya pikir itu saja, mungkin ada wakil juga perlu dengar Partai Sanurani, perlu dengar hati Nurani, Bapak Wakil ini, karena dia orang nasib. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Shalom. Saya perkenalkan di penama dulu karena apabila ini tidak asing pada timus ini. Tapi kalau saya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Tetapi saya, S.O. Piram, kalau lupa, ya aku punya saudara, kalau ada wakil kita bisa. Dan dalam kesempatan ini, Pak Bupati menyampaikan banyak hal, hanya saya menyampaikan satu dua kata. Pertama, sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan DPD, Partai Namurka, Provinsi Papua, dan juga pengurusnya dari pusat hari ini bersama kami mengikuti acara Partai Nasdem yang kebatwas. Hanura, eh, Hanura, sorry. Karena selalu di Nasdem, ya. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa Hanura dengan Nasdem ini sebenarnya tidak jauh-jauh sekali. Jadi saya tadi sebutkan Nasdem. Karena Hanura dengan Nasdem hari ini bersama-sama terus. Sampai kemarin, dia memuji bersama-sama. Dan kami berharap sekali ke depan Nasdem dengan Hanura terus berjalan sama-sama. Karena punya hati wani yang sama. Pasti Partai Hanura juga ingin ada perubahan di daerah ini. Nasdem juga ingin ada eksplorasi di daerah ini, khususnya di Papua, tetapi juga di daerah kami masing-masing. karena itu kami berharap sekali lagi Partai Hanura sebagai penentu untuk Kabupaten Yahu Kumbu. Karena kalau tanpa Hanura air mata rakyat Yahu Kumbu hari ini kita tidak bisa melihat. Tetapi karena masyarakat Yahu Kumbu hari ini tersenyum. karena itu atas nama masyarakat Kabupaten Yahu Kumbu, dalam momen yang berbahagia ini kami sampaikan banyak terima kasih untuk Hanura khususnya daripada Hanura Provinsi Papua. Mungkin itu yang kami bisa dapat sampaikan dan terima kasih. Jadi Pak Ketua sebab itu saya dengan Pak Wakil ini akan sama-sama bina Hanura Nasdem Perindo Dolka karena empat ini dukung kami. Tidak ada yang berbeda. Semua sama. Jika kita pengenanggap 1-1-3-1-3-1-3-1-3-2 sama-sama ini kita lihat bobotnya sama. Sehingga tugas-tugas pengurus DPC adalah memperhatikan kerja-kerja di bawah sehingga tujuan besar cita-cita besar itu bisa tercapai dan partai ini bisa punya isi lebih banyak lagi ke depan. Mungkin itu jadi kami untuk bulan tahun yang keempat kelas ini selamat dengan masyarakat yang lebih baik. Karena itu saya remanisau tapi juga atas nama seluruh kader partai Hanura di Kabupaten Yahu Kimo dan juga atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Yahu Kimo mengusapkan selamat merayakan hari-hari ulang tahun yang keempat kelas partai Hanura jaya partai Hanura di Bebuah hati-hati jaga hati hati-hati bawa hati hati-hati gunakan hati supaya partai selamat menikmati terima kasih Terima kasih.